Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas update Bursa Transfer musim panas 2024 resmi Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya, kalian harus tekan like, subscribe, dan komen dan share sebanyak-banyaknya Berikut kabar dari Dortmund resmi melapas Marco Reus dengan status bebas transfer Marco Reus akan menjalani laga terakhir bersama Dortmund di laga final UCL 2023-2024 di Stadion Wimbley Berikutnya, Fluminense resmi merekrut Thiago Silva dari Chelsea dengan status bebas transfer Setelah kontraknya di Chelsea selesai, Thiago Silva akan bergabung Fluminense setelah menjalani laga terakhir di musim 2023-2024 bersama Chelsea Selanjutnya, Palmeiras resmi merekrut Philippe Anderson dari Lazio dengan status bebas transfer Setelah kontraknya di Lazio selesai, Philippe Anderson akan bergabung ke Palmeiras setelah menjalani laga terakhir di musim 2023-2024 bersama Lazio Berikut kabar dari Manchester United dikabarkan sedang memantau dan ingin mendatangkan winger andalan Crystal Palace Yaitu Michael Ollis Pemain yang pernah memperkuat tim Akademi Arsenal tersebut diincar oleh Manchester United Berikutnya, Tottenham dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain Manchester United yang sedang dipinjamkan ke Getafe Yaitu Mason Greenwood Manchester United sebenarnya tidak ingin menjual Greenwood Namun, Manchester United membutuhkan dana tambahan supaya tidak terkena hukuman financial fair play Berikutnya, Chelsea digabarkan siap memberikan penawaran tukar tambah kepada Napoli untuk mendatangkan Victor Ossiman Rencana Chelsea akan memberikan penawaran 80 juta hingga 90 juta euro plus Romelu Lukaku plus satu pemain muda dari tim Akademi tim Reservus Berikutnya, Napoli berminat untuk mendatangkan Romelu Lukaku atau tidak Tapi yang pasti, Napoli lebih mempreteskan penawaran berapa uang tunai daripada tukar tambah pemain Napoli dikabarkan ingin mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea Berikut kabar dari Inter Miami Dikabarkan berminat untuk mendatangkan Angel De Maria dari Benfica secara gratis Kontrak De Maria di Benfica akan berakhir di tanggal 30 Juni 2024 De Maria memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak di Benfica Pemain tim Nas Argentina tersebut akan segera memutuskan masa depannya dalam waktu dekat Selanjutnya, kabar dari Bayern München Dikabarkan berminat untuk mendatangkan Virgil van Dijk dari Liverpool Namun, untuk saat ini Liverpool belum memiliki rencana untuk menjual pemain tim Nas Belanda tersebut Berikutnya, Liverpool akan segera mengumumkan kedatangan pelatih baru dari Veneroth Amir Slot Pelatih asal Belanda tersebut dikabarkan ingin membawa beberapa pemain adalah Veneroth ke Liverpool Salah satunya pemain yang ingin dibawa Amir Slot adalah Lutzerel Galtrujeda Selanjutnya, Barcelona dikabarkan berminat untuk mendatangkan Thomas Partey Kontrak Partey di Arsenal akan berakhir di tanggal 30 Juni 2025 Barcelona berpotensi untuk mendatangkan Partey dengan harga yang relatif lebih murah Karena kontrak Partey di Arsenal hanya tersisa satu tahun Berikut kabar dari Marcelo Ferdinand Dikabarkan masuk dalam radar pantauan klub kasta kedua Liga Belgia Yang musim depan promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia FCV Dender FCV Dender sendiri adalah klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia Sahar Sitorus Kontrak Marcelin di KMKs Dennis akan berakhir di tanggal 30 Juni 2024 Jadi, FCV Dender berpeluang mendatangkan Marcelino secara gratis di bursa transfer musim manas 2024 Berikutnya, Liverpool dikabarkan berminat untuk mendatangkan Teun Kop Pemainers dari Atalanta Kop Pemainers sebenarnya sudah menjadi incaran Jargen Klopp sejak masih memperkuat asal Kamar Meskipun Jargen Klopp akan meninggalkan Liverpool di akhir musim 2023-2024 Kop Pemainers tetap masuk dalam daftar incaran Liverpool Selanjutnya, pemain PSG yang sedang dipinjamkan ke RB Leipzig, Xavi Simons saat ini sedang diincar Chelsea Namun, Xavi Simons diperkirakan bakal memperpanjang masa pinjaman di RB Leipzig Supaya menambah kesempatan bermain secara reguler sebagai starter Arsenal sedang mencari penyerang tangguh baru di bursa transfer musim panas 2024 Salah satu penyerang tangguh yang masuk dalam daftar incaran Arsenal adalah penyerang tengah Balogna Yaitu Joshua Sirce Berikut kabar dari Arsenal dikabarkan masih berminat untuk mendatangkan Eduardo Kampvinga dari Real Madrid Kampvinga merupakan incaran lama Arsenal sejak Kampvinga masih memperkuat runners Namun, untuk sementara ini Real Madrid belum memiliki rencana untuk menjual Kampvinga Berikutnya, Barmulian dikabarkan berminat untuk mendatangkan Kaelin Walker dari Manchester City Namun, Kaelin Walker belum memiliki rencana untuk hengkang karena masih betah di Manchester City Berikutnya, Napoli dikabarkan berminat untuk mendatangkan Arda Guller dari Real Madrid dengan status pinjaman Real Madrid akan mempertimbangkan untuk meminjamkan Arda Guller jika Arda Guller ingin diperpanjang di musim 2024-2025 mendatang Berikutnya, Barcelona dikabarkan berminat untuk mendatangkan Alex Baena dari Villarreal Alex Baena sudah menginformasi bahwa salah satu impian besarnya adalah bergabung di Barcelona Berikutnya, Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Ronald Araujo dari Barcelona Jika Ronald Araujo direkrut Manchester United, maka akan ada salah satu back tengah Manchester United yang dijual Berikutnya, Barcelona mungkin dekat untuk mendatangkan Guido Rodriguez dari Real Madrid secara gratis Kontrak Guido Rodriguez akan segera berakhir di tanggal 30 Juni 2024 Barcelona dan Guido Rodriguez telah menyetujui kesepakatan personal Berikutnya, Bayern München sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Ferlan Mendy dari Real Madrid Bayern München mengincar Finland Mendy sebagai calon pengganti Alfonso Davies Namun, prioritas Bayern München untuk sementara ini adalah memperpanjang kontrak Alfonso Davies Berikutnya, Presiden Santos, Marcelo Teixeira mengonfirmasi Bahwa Santos berminat untuk mendatangkan kembali Neymar dari Al Hilal Namun, Santos diperkirakan baru akan bergerak untuk mendatangkan kembali Neymar Ketika kontrak Neymar di Al Hilal selesai Berikutnya, Juventus sedang mencari penyerang tengah baru untuk mengantisipasi Jika Dusan Vlaovic memilih Hengkang, salah satu penyerang tengah yang masuk dalam daftar pantauan Juventus adalah Penyerang tengah Galaita Sarai, Mauro Icardi Berikut kabar dari Al Etihad dikabarkan belum menyerah untuk mendatangkan Mohamed Salah dari Liverpool Klub Saudi Pro League tersebut diperkirakan sudah menyiapkan tawaran senilai 94 juta euro Di bursa transfer musim manas 2024 untuk mendapatkan Mohamed Salah dari Liverpool Berikutnya, Wenger Let's United, Cisensio, Somverly Phil Masuk dalam daftar incaran tim scouting Liverpool Pemain asal Belanda tersebut diincar Liverpool sebagai langkah antisipasi Jika Mohamed Salah memilih Hengkang ke Al Etihad Namun, untuk saat ini Liverpool masih ingin mempertahankan Mohamed Salah Berikutnya, Chelsea dikabarkan berminat untuk mendatangkan Jarod Bowen Wessham United membandrol Bowen dengan harga 118 juta euro Selanjutnya, selain Bowen, Chelsea juga sedang mempertimbangkan opsi untuk mendatangkan Paulo Dybala dari AS Roma Dybala memiliki relasi klausenilai 12 juta euro untuk klub di luar Liga Itali Dan 20 juta euro untuk klub Liga Itali Harga Dybala lebih realistis untuk ditebus Chelsea Supaya Chelsea terhindar dari hukuman finansial Fair Play Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!